Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd Kelanjutan daripada Siratul Rasul sallallahu alaihi sallam yang kita akan angkat temanya tentang peperangan besar kedua dalam Islam setelah perang badar ya ini peperangan Uhud badar peperangan badar memiliki dampak yang besar sekali terhadap orang-orang kafir Quraish ketika mereka kalah terbunuh orang-orang besar mereka maka setelah badar mereka bersiap-siap untuk menuntut balas atas kematian pahlawan-pahlawan mereka sampai mereka melarang orang-orang di Mekah menangisi yang terbunuh daripada mereka sampai mereka menghalangi orang-orang Mekah untuk menepus tawanan-tawanan mereka pada perang badar agar jangan terlihat dampak yang begitu besar pengaruhnya terhadap kekalahan mereka yang telah dalam perang badar maka untuk menggalang kembali kekuatan menghabisi kaum muslimin menuntut balas kekalahan mereka mereka bekerja terus-menerus memompak semangat orang-orang kafir Quraish orang-orang Mekah dibawa komando pembesar-pembesar mereka semisal Ikrimah bin Abi Jahal Sofwan bin Umayyah Abu Sufyan Ibn Haraf Abdullah Ibn Abi Rabi'ah dan lain-lainnya terus-menerus mereka mempunyai semangat mereka bangkitkan semangat untuk menuntut balas bahkan kafilah Abu Sufyan yang selamat daripada kaum muslimin yang membawa harta orang-orang Quraish mereka tuntut agar seluruh perniagaan ini dijadikan sebagai bekal untuk persiapan perang melawan kaum muslimin berkata mereka kepada orang-orang Quraish Ya ma'asyara Quraishin Inna Muhammadan qada wa tarakum wa qatala khiarakum wahai orang-orang Quraishin Muhammad telah mengalahkan kalian bahkan membunuh orang-orang terbaik kalian bantu kami dengan harta ini sebagai bekal dan memeranginya semoga kita dapat menuntut balas kematian pahlawan-pahlawan kita maka mereka semuanya sepakat rela mengikhlaskan Allahu Akbar mereka ikhlaskan harta mereka ini sebagai bekal untuk perang melawan kaum muslimin yang jumlahnya sejumlah seribu ekor unta dengan semua tunggangannya yang diatasnya harta dalam bentuk dinar sebanyak 50 ribu dinar besar maka Allah subhanallah turunkan ayat dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana orang-orang kafir yang mereka terus-menerus berinfak untuk kebatilan mereka Allah turunkan dalam surah Al-Anfal ayat 36 ayat yang berbunyi Allah katakan tentang mereka ini yang berinfak mengeluarkan harta untuk memerangi kaum muslimin menghabis Islam Allah turunkan ayat yang artinya sungguhnya orang-orang kafir mereka yunfiqun dengan kata-kata fi'il mudari yang artinya mereka berinfak yang menerima istiqbal terus-menerus mereka sampai masa akan datang yunfiquna amwalah akan menguarkan harta mereka tujuannya apa liyasuddu ansabilillah untuk menghalangi manusia daripada jalan Allah Allah katakan maka pasti mereka akan terus-menerus meninfakannya kemudian mereka menyesal kemudian mereka dikalahkan dan orang-orang kafir akan digiring ke tenaga jahannam ayat ini menjelaskan karakter orang-orang kufar pada masa Nabi yang mereka itu berinfak untuk kebatilan menghalangi manusia daripada Allah tapi ini air berlaku untuk seluruh musuh-musuh Islam tidak akan melihat bagaimana musuh-musuh Islam mereka merinfak bagi sore siang malam untuk kebatilan mereka menyebarkan da'wah mereka menyebarkan misi mereka untuk menyesatkan kaum muslimin berbagai macam cara menggunakan ya daripada cara kekerasan maupun daripada perang fisik maupun perang orang syarab cuci otak mereka semua buat perangan salibiyah dan seterusnya mereka akan terus-menerus menginfakkan harta mereka bahkan mereka tidak segar-segar mengeluarkan banyak harta untuk menghabisi kaum muslimin mengodomba antara mereka baik maka orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia daripada Allah kemudian setelah mereka ikhlaskan 50 ribu dinar 1000 ekor ikhlaskan mereka ikhlaskan untuk kebatilan mereka menghalangi manusia daripada Allah kemudian mereka kembali cari donor cari donasi cari donatur subhanallah mereka mendatangi kabilah-kabilah yang terikat persekutuan dengan mereka seperti ahlu kinana ahlu tihama lain-lainnya pekatapan berbagai macam cara mereka gunakan mereka datangi kabilah-kabilah terikat kesepakatan dengan mereka sekutu-sekutu mereka untuk membantu biaya peperangan besar ini peperangan yang akan menghabisi kaum muslimin menuntut balas kematian pahlawan mereka sampai-sampai setiap individu daripada mereka ini sofwan bin umayyah contohnya berupaya untuk memangkitkan semangat orang-orang kafir kurais dalam berbagai macam cara diantaranya cara yang dia berbuat ada seseorang penyair yang bernamanya Abu Izzah Abu Izzah ini perang badar tertangkap ditawan oleh kaum muslimin dan dia terkenal dengan tukang syair penyair dan penyair dalam bangsa Arab memiliki peran penting untuk mengabalkan peperangan besar sekali peran mereka untuk mengadu domba mengabalkan peperangan dan seterusnya maka dia dirayu terus menulis oleh sofwan bin umayyah berkata sofwan kalau lah engkau membantu misi kami ini dengan syair-syairmu maka engkau akan kami berikan berbagai macam bentuk bantuan dijanjikan harta kalau lah dia berhasil membangkitkan semangat setiap suku-suku untuk menentang Rasulullah s.a.w pulang nanti dari perangan dia akan diberikan berbagai macam bentuk tawaran-tawaran harta dia akan dibuat kaya intinya dia pulang dengan kaya kalau anda kata dia terbunuh dengan perangan seluruh anaknya ditanggung anak-anak perempuannya ditanggung subhanallah orang-orang kufar berbagai macam cara mereka buat akhirnya Abu Izzah ini yang gak tau diri ini kembali melakoni perbuatan lamanya kembali dia datangi kabilah-kabilah dia kebarkan kemarahan kebencian mereka untuk memerangi kaum muslimin sebagaimana mereka juga memilih seorang penyair lainnya yang bernama Musafi' bin Abdi Manaf Al-Jumahi untuk peran ini misi ini memakitkan semangat membakar semangat mereka ya memprovokasi provokatar maka provokatar dalam bangsa Arab para penyair anakku Nabi Sufyan begitu memuncaknya dendamnya dendam kesumatnya kepada kaum muslimin sampai-sampai kemarin dia bersumpah untuk tidak mandi jinabat sampai merangi Muhammad dan pasukannya dan dia berusaha untuk menemuih menelaikan sumpahnya dia datang sembunyi-sembunyi ke mandilah malam hari dia serang ketika itu dua orang penjaga kebun kemudian dikejar oleh Rasulullah dia lari pantang-pantang meninggalkan harta-harta ketika itu gandum-gandum mereka bahwa mereka ketinggalkan yang disebut dengan perangan sawit gagal dia maka dia ingin untuk kembali mengembalikan kepercayaan masyarakat Quraysh kepadanya apalagi yang membuat semakin berkabarnya kebencian orang-orang Quraysh harta mereka yang dibawa Sufyan bin Umayyah berhasil pula dimiliki kaum muslimin ya dibawa pimpinan Zaid bin Haritha maka seluruh faktor-faktor ini membuat mereka sepakat harus menuntut balas maka segera mereka persiapkan berbagai macam bentuk persiapan-persiapan materi dan seterusnya untuk memerangi kaum muslimin maka pada masa setelah habis tahun ke-2 Hijriah masuk tahun ke-3 mereka telah persiapan 3.000 personil pasukan untuk memerangi kaum muslimin yang terdiri daripada orang-orang Mekah Quraysh Mekah dan sekutu-sekutu mereka bahkan untuk misi ini supaya membangkitkan semangat para prianya agar mereka jangan kenal semangatnya agar mereka terus berjuang untuk mati-matian mereka bawa ketika itu wanita-wanita pula ini trik-trik orang-orang kafir Quraysh supaya para prianya berjuang mati-matian diikut sertakan wanita-wanitanya yang di belakang mereka senantiasa membakar semangat suami-suaminya mempermalukan orang-orang yang berlari mereka bawa ketika itu wanita-wanita pulang maka berangkatlah 15 wanita di bawah pimpinan istrinya musufiyan hindun binti utbah bin rabia sebagai penyemangat orang-orang kufar kaum Quraysh agar mereka mau memati-matian berperang mempertahankan istri-istri mereka ada pun yang mereka gunakan sebagai kendaraan mereka dari Makkah menuju Madinah mereka bawa tiga ribu unta berarti tiap orang bawa satu yang beruntah kemudian mereka bawa dua ratus kuda kuda pacu kuda perang yang mereka jajarkan sepanjang jalan mereka bawa baju besi sebagai taming mereka sebanyak tujuh ratus ini persiapan mereka dan pemimpin mereka di bawah pimpinan Abu Sufyan ibn Haroq ada pun pemimpin pasukan berkuda di bawah pimpinan Khal bin Walid dan dibantu oleh Nabi Jahal ada pun bendera mereka dibawa oleh Bani Abdidhar karena turun temurun mereka sejak masa Qusai bin Qilat ke bawah kalau berperang orang Quraish maka keturunan daripada Abdudhar yang terus-menerus membawa bendera dalam peperangan bergeraklah pasukan Makkah dari Makkah menuju Madinah dalam keadaan kebencian yang bersangatan dendam kesuman untuk menghabisi kaum muslimin maka melihat keberangkatan mereka Abbas bin Abdul Muttalib yang ketika itu di Makkah ketika Perang Madar dia turut tertawan karena dipaksa orang-orang Kapil Quraish berperang kemudian dia ditebus dikembalikan dia segera kirim surat kepada Rasulullah karena Abbas telah Islam dia kirim surat kepada Rasulullah SAW menjelaskan keberangkatan pasukan musuh dalam tempuh tiga hari utusan Abbas bin Abdul Muttalib Sampai ke Rasulullah ketika Rasulullah di masjid diberikan surat memberitahukan bergeraknya tentara-tentara Makkah tiga hari padahal biasanya mereka menempuh satu minggu ini tiga hari menunjukkan betapa cepat yang dia gunakan untuk menempuh jarak yang begitu jauh sejarak lima ratus kilo ya tiga hari dia sampai ketika Nabi membaca surat ini dibaca oleh Ubay bin Ka'ab Rasulullah perintahkan untuk menyembunyikan surat ini terlebih dahulu isinya segera Rasulullah SAW kumpulkan ketika itu orang-orang muhajir dan asar untuk bermusyawarat maka berubah keadaan kota Madinah dalam keadaan darurat setiap orang Rasulullah perintahkan untuk bersiap-siap karena gak tahu kapan musuh datang semua kemana-mana mereka bawa senjata emergensi keadaannya darurat sekali kemana pun mereka bawa senjata sampai ketika saat mereka bawa senjata persiapan karena gak tahu gak terduga bagaimana boleh saja musuh datang secara tiba-tiba ada pun Rasulullah SAW sekompok kecil daripada pemimpin-pemimpin Ar-Ansar yang menjaga Rasulullah SAW diantaranya Sa'ad bin Ubada Sa'ad bin Muad Sa'ad bin Hudair mereka menjaga Rasulullah SAW di depan pintu rumah SAW ada pun pasukan-pasukan kecil telah ditempatkan Rasulullah menjaga sekeliling kota Madinah berjaga-jaga persiapan untuk apa namanya mengetahui kedatangan musuh kemudian Rasulullah sebarkan beberapa mata-mata untuk mencari berita sampai dimana gerangan pasukan musuh Islam orang-orang Al-Quraish ada pun orang-orang musyikin mereka tersampai ke Abwa Abwa di tempat Madinah di sana dikuburkan ibu Rasulullah SAW ketika mereka sampai di Abwa Hint dan memberikan usulan agar dibongkar saja kuburan ibu Rasulullah SAW dibongkar dilecehkan hampir-hampir mereka bongkar kalau bukan karena Abu Sufian takut yakni musibah yang menimpa mereka dia takut kualat maka pasti mereka telah bongkar kuburan ibu Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa dedemnya mereka Hindun bapaknya terbunuh di perang badan Uthbah bin Rabia terbunuh maka begitu dendamnya dia kepada Rasulullah SAW mereka terus berjalan bergerak mereka telah mendekati kota Madinah mereka mengambil jalan wadi al-aqiq yang sekarang masih ada lembah di kota Madinah yang kalau hujan turun itu akan dipenuhi oleh air kemudian dia belok ke kanan sampailah dia ke dekat gunung Uhud di tempat yang disebut dengan nama Ainain di sisi lembah yang tempatnya kira-kira di arah utara kota Madinah di sana mereka buat markas mereka bangun tenda-tenda mereka tepat pada hari Jumat pada bulan Syawal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah Syawal tahun ketiga Hijriah ada pun perang badan Ramadhan tahun kedua Hijriah setahun gara-nya setelah sampai berita tentang keberadaan musuh maka Rasulullah SAW kumpulkan para senior-senior sahabat beliau sebutkan tentang mimpi yang beliau lihat berkata Rasulullah SAW dalam musyarat tinggi tersebut dia katakan Aku bermimpi kebaikan Aku melihat dalam mimpiku itu sapi disembeli Aku lihat di sisi bawah pedangku ada sedikit yakni thulman apa kita bilang itu sompel dan Aku melihat dalam mimpiku Aku masukkan tanganku ke dalam baju besiku maka Rasulullah SAW menafsirkan mimpinya dengan ta'wilnya beliau katakan ada pun sapi disembeli itu adalah sebagian daripada sahabat sahabat ku akan terbunuh kata Rasulullah ada pun yakni mata pedangku yang sampel itu adalah satu orang daripada kerabatku yang akan terbunuh Hamzah ketika itu dia tidak seburkan tapi satu orang daripada kerabatku ada pun yakni tameng ataupun baju besi yang kumasukkan tanganku itu adalah merupakan kota Madinah sebagai tempat perlindungan maka Rasulullah SAW beritahukan kepada para sahabat sahabat ketika itu pendapat beliau SAW kata beliau sebaik-baik siasat yang ditempu adalah kita tidak keluar dari Madinah kita tunggu di dalam kota saja biar mereka masuk ke dalam kalaupun mereka tetap di tempat mereka tempat itu yang berada di ayin-ayin tempatnya tidak bersahabat tempatnya tandus kering kerontang tidak berair pasti mereka akan segera pulang kalaupun mereka masuk ke Madinah kita akan merangi mereka semuanya laki-laki merangi mereka perempuan dari atas atas rumah anak-anak melempari mereka dari atas atas rumah semua kita akan berperang melawan mereka ini pendapat Rasulullah SAW dan Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik pemimpin orang munafik yang kalaulah tidak Islam dia akan dijadikan raja oleh orang menerima dan sependapat dengan Rasulullah SAW menerima Rasulullah Nabi bahkan dia mengadakan sependapat dengan pendapat Rasulullah SAW tapi ikhwan barakallah sesungguhnya pendapat Allah bin Ubay bin Salul bukan karena takut kematian dia takut keluar menuju musuh takut memurangi musuh makanya dia tampakkan seolah-olah dia sependapat dengan Rasulullah padahal dalam hatinya menyimpan ketakutan terhadap kematian dan kelah Allah akan bongkar kedoknya pada perang Wahud ini ada pun sebagian sahabat-sahabat senior yang mereka terlupa tidak ikut perang badar karena perang badar yang kita sebutkan adalah merupakan peperangan yang tidak terduga karena mereka berangkat untuk mengambil alih kafilahnya Busufian yang sedikit penjagannya tapi ternyata qaddar Allah kafilah tersebut lewat mereka harus berhadapan dengan seribu orang kufar Quraish padahal mereka hanya membawa 200 sekian saja pasukan 300 sekian pasukan melawan seribu orang-orang Quraish itulah perang badar banyak yang tidak ikut karena Rasulullah tidak perintahkan mereka untuk ikut seluruhnya walaupun berbekal maka orang-orang seperti ini memaksa Nabi s.a.w. agar keluar menyambut musuh di luar kota Madinah sampai-sampai mereka berkata Ya Rasulullah bawa kami menuju musuh-musuh kita jangan sampai mereka kita pengecut Allah semangat ya mereka dulu terluput ikut perang badar Ya Rasulullah kami sudah lama memimpikan hari ini sekarang di depan mata kita mari kita keluar jangan sampai ada kesan kita pengecut tidak berani menghadapi musuh-musuh kita ini pendapat sebagian besar daripada orang-orang yang tidak ikut perang badar diantaranya yang memiliki pendapat ini adalah paman Rasulullah sendiri yang dia ikut perang badar tapi dia ingin menunjukkan kembali kepahlawanannya dia ikut perang badar Hamza bin Abdul Muttalib paman Rasulullah dia telah melihat bagaimana pedangnya merontokkan leher-leher orang kufar dia ingin untuk kembali melihatkan bagaimana pedangnya akan menghabis seorang kufar maka dia berkata kepada Nabi SAW dia katakan demi Allah yang mengutus melawan hak aku tidak akan makan makanan sampai aku akan memerangi mereka di luar kota Madinah maka Rasulullah SAW melihat banyaknya musul-musul ini dia batalkan pendapat beliau SAW maka sepakatlah mereka untuk keluar menyambut musuh-musuh Islam orang-orang kafir Quraish di kota di luar kota Madinah kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya kemudian dia salat pada hari Jumat Rasulullah SAW menasihkan kaum muslimin untuk benar-benar bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal mempersiapkan diri mereka untuk berperang bahkan Rasulullah menjanjikan bagi mereka kemenangan yang Allah janjikan jika mereka bersabar maka Rasulullah SAW merindahkan mereka untuk bersiap-siap dalam berperang ini maka kaum muslimin begitu sedang mendengar berita bahwa mereka akan dimenangkan oleh Allah kemudian Rasulullah SAW setelah itu dia masuk ke rumahnya sementara para pasukan-pasukan Madinah telah menyiapkan diri baik yang tinggal di arah atas Madinah namanya Awali ataupun Naila Bawak dia masuk ke rumahnya diiringi oleh dua sahabatnya Abu Bakar dan Nuwar kemudian keduanya memakaikan Rasulullah pakaian besi baju perang ini menunjukkan kepada kita Ikhwan dalam segala sesuatu kita harus mengambil sebab ikhtiar Rasulullah itu Rasul tapi dia pakai pakaian besi ya karena dalam Islam Islam itu bukan sulap ya abrakadabra jadi tidak semua harus tempuh dengan upaya ikhtiar ya kalau Rasulullah SAW menghancur orang kafir Quraish Malaikat Gunung menawarkan jasanya kalau Rasulullah mau akan ditimpalkan kepada orang Quraish gunung gunung besar tapi dalam Islam semua harus diupayakan diikhtiarkan dicari sebab maka Rasulullah SAW dalam menangka mengambil ikhtiar sebab dia pakai baju besinya ya dia pakai bagian atas dia pakai bagian bawah baju besi dipakai kan lubang luar kemudian dia siapkan pedangnya kemudian keluarlah Rasulullah SAW menemui manusia ada pun para sahabat sahabat tadi yang mengusulkan agar mereka keluar besi Rasulullah menemui musuh di luar mereka menyesal ketika Rasulullah masuk mereka kasih di luar kenapa kita paksa Rasulullah kenapa tidak kita ikut bagi pendapat Rasulullah kenapa kita harus paksakan keingin kita maka keluarlah Rasulullah SAW disambut oleh para sahabat dengan penyesalan mereka mengatakan ya Rasulullah janganlah terpaksa tidak mengapa kita kembali mengambil pendapatmu biar kita bertahan di kota Madinah berkata Rasulullah SAW SAW tidak layak bagi seorang Nabi jika telah dia bersiap memakai pakaian bersihnya bersiap untuk berperang tidak boleh bagi seorang Nabi kembali memakai pakaian bersihnya tapi dia harus berangkat menemui musuh Allah sampai Allah putuskan perkara antara mereka dengan musuh Islam maka berangkat Rasulullah SAW dan para sahabat dan sebelumnya Rasulullah membagi mereka menjadi tiga bagian kelompoknya orang-orang muhajirin ketika itu membawa benderanya panjinya adalah Mus'ab bin Umair radiyallahu an kemudian bendera orang-orang Aus dari Ansar karena Ansar terdiri daripada dua suku Aus dan Khazrat bendera Aus ini dibawa oleh Usaid bin Hudayr yang ketiga adalah pasukan Khazrat dari Ansar yang membawa benderanya adalah Al-Hubab bin Mundir dan mereka terdiri daripada seribu personal pasukan diantara mereka hanya satu orang saja yang pakai pakaian besi yang pakai tameng kemudian hanya lima puluh saja kuda mereka bahkan dalam sebagi rewan mereka tidak ada satu ekor penkuda tunggangan untuk dipacu dan berperang ketika itu Rasulullah berikan amanan untuk kota Madinah menjadi imam ibnu amin maktum dengan orang-orang yang di Madinah maka Rasulullah permaklumkan agar pasukan segera bergerak meninggalkan kota Madinah menuju Uhud menuju musuh menangkatlah mereka ke arah utara ada pun sahab bin Ubadah dan sahab bin Muad mereka dengan pakaian besinya berjalan di hadapan Rasulullah s.a.w sebagai perisai bagi Rasulullah s.a.w ketika Rasulullah sampai di Thaniyatul Wada Rasulullah ada pasukan lain pasukan yang mereka memiliki perlengkapan senjata yang lengkap dan mereka memiliki yaani pasukan yang baik dan bertanya kepada para sahabat siapa mereka berkata para sahabat mereka adalah orang-orang Yahudi yang merupakan sekutunya orang-orang khazraj mereka ingin membantu sekutu mereka orang-orang khazrad untuk memerangi orang-orang musyrikin maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat apakah mereka yang di pasukan ini telah Islam berkata sahabat tidak ya Rasulullah maka Rasulullah enggan menerima bantuan mereka maka Rasulullah perintahkan mereka untuk pulang tidak membantu kaum muslimin tidak butuh kepada bantuan mereka kemudian ketika mereka sampai di tempat yang bernama Syekhan Rasulullah SAW bariskan pasukannya dia cek dia cek pasukannya pasukan maka dia dapati sebagian adalah anak-anak yang masih beliak subhanallah untuk melihat bagaimana semangatnya para sahabat untuk berperang masih mudah mau berperang anak-anak kita ini ini masih udah-udah usia 14 tahun 13 tahun mau ikut berperang ini pada usia SMP yang anak sekarang masih buang ingus pun belum sempurna mungkin subhanallah manja sama orang tuanya udah pandai lagi bercewek subhanallah kerja gak bandi ngapain gak bandi lihatlah generasi para sahabat maka ketika Rasulullah membariskan pasukannya dia lihat ketika itu anak-anak belia yang belum lagi balik semisal Zaid bin Tawid Zaid bin Arkham Urobah bin Aus Amar bin Hazam Abu Sa'id Al-Khudri Zaid bin Haritha Al-Nzari Sa'ad bin Habbah Barra bin Azib maka ketika Rasulullah lihat pasukan-pasukan ini berbahaya sebagai menyandang senjata berperang Rasulullah talak mereka semua disuruh kembali pulang Allahu Akbar suruh balik suruh pulang subhanallah lihatlah bagaimana kaum muslimin berhasil menidik anak-anak mereka untuk mencinta Islam siap menumpahkan darah mereka untuk Islam betapa agung ya betapa berhasil Rasulullah menidik mereka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW sehingga anak-anak mereka yang anak-anak kita sekarang gak tahu apa di otak mereka kita gak tahu kumpul-kumpul dengan gengnya buat onar mengkonsumsi narkoba kadang-kadang saya bebas kalau para sahabat anak-anak kecil mereka ingin berperang cerita-ceritanya adalah syahada mati syahid ada dua orang yang Rasulullah terima Abu Rafiq ya'ni Rafiq bin Khadis dan Samurah bin Juddab dua orang ini yang diterima Rasulullah kenapa? karena terkenal Rafiq bin Khadis ahli panah subhanallah ketika dia dilihat masih kecil Rasulullah perintahkan dia untuk pulang dikatakan sahabat dia Rasulullah anak ini pintar kemana? tepat panahannya Rasulullah tes ternyata memang dia bisa diuji jago memanah ahli panah maka Rasulullah terima dia masih kecil diterima 14 tahun nomornya diterima berkata ketika itu ya'ni Samurah bin Jundab ya Rasulullah kenapa kau terima dia? kata Rasulullah dia ahli mana? aku mampu mengalahkannya dalam bergulat maka Rasulullah perintahkan keduanya bergulat dan berhasil ketika itu ya'ni Samurah bin Jundab mengalahkan mengalahkan Rafiq bin Khadij dihadapan Rasulullah keduanya bergulat dalam rangka subhanallah agar dapat diluluskan masuk sebagai tentara kaum muslimin gak payah jago-jago ikhwan ketika itu ya tapi keahlian ketika itu berhasil ditumbangkan dengan sementar oleh sahabat Rasulullah yang masih kecil ketika itu Samurah jatuh Rafiq bin Khadij kedua-duanya diluluskan Rasulullah hanya dua orang saja yang belum balik yang boleh ikut berperang maka di tempat ini mereka surat maghrib kemudian mereka surat isyak dan mereka bermalam di tempat ini Rasulullah telah pilih lima puluh orang sebagai penjaga malam yang menjaga seluruh kem-kem mereka di Bapak Binan Muhammad bin Maslamah ya pahlawan Islam yang kemarin terceritakan bagaimana dia berhasil mengkelabui Ka'ab al-Ashraf membunuh Ka'ab al-Ashraf orang Yahudi anda pun yang menjadi pemimpin pasukan yang menjaga Rasulullah adalah Zekwan bin Abdi Qais r.a ketika salah subuh sebelum salah subuh mereka telah bergerak berarti masih malam belum lagi Fajar mereka bergerak berjalan sampai di tempat yang namanya Syaud baru mereka salah subuh berjamaah yang mana tempat itu sangat dekat dengan musuh mereka telah melihat musuh dan musuh telah melihat mereka ketika terlihat musuh inilah waktu yang sangat penting bagi Abdullah Ubay bin Salul menunjukkan ya menunjukkan kepengejutannya menunjukkan kemunafikannya maka dia ajak para pengikutnya 300 orang untuk kembali ke kota Madinah subhanallah dihadapan musuh musuh nampak mereka kembali apa kata mereka apa alasan mereka Allah menyingkapkan kebusukan Abdullah bin Ubay bin Salul kata mereka kayaknya ini gak ada jadi perperangan ini kalau anda kata perperangan kami berikut kalian berkata Abdullah bin Ubay bin Salul Muhammad mengingkariku dia ikuti pendapat-pendapat sahabatnya untuk apa aku berperang berserta Muhammad subhanallah kalau lah ini yang menjadi dasar pemikirannya tentu dia di awal perangan gak ikut tapi dia ikut dia ikut berserta Rasulullah kalau anda kata ini yang menjadi alasannya seharusnya dari awal perperangan Abdullah bin Ubay bin Salul gak ikut tapi dia ikut sengaja untuk yakni menghancurkan yakni semangat kaum muslimin kemudian apalagi dia bawa pasukannya sebanyak 300 orang diharapkan musuh-musuh Islam ya untuk menunjukkan kepada musuh subhanallah alangkah kecilnya Abdullah bin Ubay bin Salul kenapa dia sebelumnya gak sebelumnya dia kembali ini ketika nampak oleh musuh-musuh Islam harapannya kalau lah dia kembali akan goncang pasukan kaum muslimin maka mereka akan meninggalkan Muhammad dan para sahabat-sahabatnya kemudian mereka pasti akan dihabisi oleh orang kafir Quraish kalau Muhammad habis maka akan kembali cita-citanya ya dia raih apa jadi cita-citanya ingin menguasai kota Madinah sebagai pemimpin Aufsankhazrah ini tujuan sebenarnya ini sebenarnya tujuannya yang hakiki yang dia sembunyikan dalam hatinya ya Allah subhanahu wa ta'ala singkap untuk menghancurkan semangat para sahabat ya ketika melihat 300 orang kembali subhanallah maka sebagian daripada para sahabat-sahabat hampir-hampir mengikuti mereka ada dua yakni dua kelompok daripada sahabat Banu Harithah dari Aus dan Banu Salimah dari Khazrat kedua suku ini hampir-hampir mengikuti orang-orang Quraish kalau bukan karena Allah tetapkan mereka tegarkan pendidikan mereka sehingga tetap berperang berserta Rasulullah s.a.w. maka Allah subhanahu wa ta'ala singkap perkara ini dalam surah Al-Imran ayat 122 Allah katakan ketika ada dua kelompok daripada hampir-hampir mereka gagal ikut berperang berserta Rasulullah walau waliyuhuma tapi Allah yang menjadi penerang bagi kedua kelompok tersebut wa'alallahi fal yatawakkale mu'minun dan hanyalah karena Allah sahaja hanyalah kepada Allah sahaja bertawakal orang-orang yang beriman ada pun Abdullah bin Haram Abdullah bin Haram bapaknya Jabir ya'anya Jabir bin Abdullah dia mendatangi Abdullah bin Uba'i bin Salul memperingatkan memberikan nasihat untuk agar mereka kembali mengikuti Rasulullah berperang ya terus diikutinya beberapa ya'anya beberapa langkah terus-menerus diikuti diberikan nasihat diajak agar mereka kembali berkata ketika itu Abdullah bin Haram ta'ala qatilu wa'fisa bilillah idfau mari kita perang berperang dengan Allah s.w.t mari kita belah Allah s.w.t tapi ungkapan orang-orang Quraysh tidak ada perperangan itu Muhammad itu hanya mendengar sahabat-sahabat yang tidak mendengar kami maka ketika itu berkata Abdullah bin Haram ab'adakumullah semoga Allah menjauhkan kalian kesungguhnya kalian musuh-musuh Allah dan Rasulullah tidak butuh kepada kalian dan Allah akan cukupkan kami tanpa kalian subhanallah ini ikhwan ketika dalam bentuk ujian-ujian besar ini akan terlihat pembedaan mana orang-orang yang jujur mana orang-orang munafiqin kalau tidak ada perang uhud tidak akan nampak mana orang-orang munafiq tidak akan tersaring mana orang-orang beriman mana orang-orang munafiq agar Allah membedakan mana yang baik mana yang keji agar tampak ketika itu mana orang-orang munafiqin maka dalam ujian akan tampak mana yang jujur imannya mana yang berpura-pura beriman maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-Imran ayat 168 mengenai kisah ini orang-orang munafiqin dikatakan kepada mereka mari berperang bersama-sama dalam jalan Allah atau pertahankan mereka berkata kalau kami tahu akan ada perperangan kami akan mengikuti kalian padahal mereka terlebih dekat kepada kufuran daripada keimanan mereka berkata-kata dengan lisan mereka apa yang tidak terdapat dalam hati mereka dan Allah mengetahui apapun yang mereka sembunyikan jadi ini adalah pembangkangan pertama Abdullah bin Ubay padahal baru saja masuk Islam dia kapan masuk Islamnya dia setelah kaum muslimin menang dalam perang badar dia segan dia khawatir dia takut maka dia berpura-pura Islam syawal dia bermasuk Islam adapun para sahabat-sahabat Rasulullah berarti berapa tinggal? 700 orang tetap berjalan dengan pasti menghadapi musuh untuk menuju musuh-musuh mereka kemudian kemudian Rasulullah perintahkan sebagai mereka untuk mencari jalan potong yang paling singkat yang dapat mengetahui gerak-gerak musuh maka mereka masuk melalui jalan yang ada kebun milik seorang munafiq yang bernama Mirba bin Qaydi mereka lewat di kebun tersebut maka ketika orang munafiq ini mengetahui kedatangan kaum muslimin segera dan dia buta segera dia ambil pasir dia siramkan kepada kaum muslimin bahkan dia katakan ketika itu la wuhy anai kata ada terkena yang namanya Muhammad aku tidak halalkan kebun ini dimasuki olehnya hampir-hampir para sahabat membunuh orang tersebut berkata Rasulullah jangan bunuh dia laki-laki ini Allah telah butakan matanya dan telah butakan pulang mata hatinya biarkan dia maka mereka berhasil mendekati tempat musuh mereka yang dekat sisi Uhud di arah sisi wadi sisi lembah yang bagian yang tingginya maka mereka buat disana kem-kem mereka mengarah ke kota Marina ada pendungung mereka di belakangnya yang menjaga mereka adalah gunung gunung Uhud maka disitulah mereka bermarkas jadi tidak akan mungkin mereka diserang dari belakang karena mereka ketika itu bagian bungung mereka itu adalah merupakan gunung Uhud yang tinggi yang musuh dapat dikepung oleh musuh-musuh Islam dari arah belakang di sisi belakang kemudian ikhwanya rahiman allahu ayyakum ajma'in maka Rasulullah mulai mengatur pasukan-pasukannya dipilih Rasulullah ada pasukan-pasukan khusus untuk memanah saja sebanyak 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair bin Nu'man al-ansari dari suku Aus yang ikut perang badar Rasulullah tempatkan mereka di gunung kecil yang bersebelah dengan gunung Uhud yang sekarang disebut dengan nama Jabalurumat yang diartikan gunungnya para pemana gunung kecil Uhud besar dia gunung kecil bukit kecil saja disitu ditempatkan 50 para pemana yang mereka tidak jauh daripada pasukan kaum muslimin sejauh 150 meter saja dari pasukan kaum muslimin ada pun yaani tugas mereka adalah melindungi kaum muslimin daripada serangan-serangan musuh-musuh yang ingin yaani memutar dari belakang arah kaum muslimin Khalid para penunggang kuda itulah tugas mereka jangan sampai ada yang dapat memutar balik dari arah belakang mengepung kaum muslimin dari arah belakang itu fungsi mereka tugas mereka pasukan pemana yang besar sekali perangnya ya berkata Rasulullah kepada pemimpin mereka ini Abdullah bin Jubair jauhkan daripada pasukan-pasukan musuh pasukan-pasukan berkuda musuh jangan sampai mereka menyerang kami dari arah belakang kami berkata Rasulullah apapun yang terjadi dengan kami baik posisi kami itu di atas kami menang atau kami kalah di bawah posisi kami tetap di tempatmu jangan sampai kita ini semua kena musibah dari arahmu jangan sampai gara-gara kalian kita semua kena musibah kekalahan jangan tinggalkan tempat tersebut kata Rasulullah sampai-sampai Rasulullah pesankan kepada mereka semuanya lindungi punggung-punggung kami anda yang kata kalian melihat kami terbunuh jangan turun jangan turun bantu kami anda yang kata kami menang mengumpulkan harta-harta jangan kena ikut-ikut kami tetap di atas sampai dalam lihat Bukhari disebutkan Rasulullah anda yang kata akan melihat burung-burung pemakan bangkai mematuk-mematuk kepala kami jangan tinggalkan tempat kalian sampai ada pesan sampai ada pesan daripadaku perintah daripadaku kata Rasulullah s.a.w anda yang kata kalian melihat kami mengalahkan musuh menghabisi mereka jangan turun kecuali jika telah ada perintah daripadaku kata Rasulullah s.a.w maka ini adalah merupakan strategi yang jitu dan berperang jadi tempat kaum muslimin sama adalah strategi sekali ya mereka dirindungi oleh pasukan pemanah dari sisi kanan dirindungi oleh gunung Uhud sehingga mereka tidak akan dapat dikecew dari arah belakang ada pun bagian pasukan sebelah kanan pimpin oleh Mundir bin Amr yang sebelah kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam pasukan belakang adalah Miqdad di bawah pembina Miqdad bin Al-Aswad ada pun Zubair ditugaskan Rasulullah s.a.w untuk memperhatikan pasukan-pasukan berguda itu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah s.a.w pasukan berguda dengan gerak cepatnya kemudian Rasulullah pilih di tempat terdepan pasukan kaum muslimin adalah pahlawan-pahlawan pilihan para pahlawan-pahlawan Islam para pemberani yang mereka itu bagikan satu orang tapi bagikan seribu seribu orang harus mempertempatkan di sana pahlawan-pahlawan pilihan Islam yang dikenal dengan keberaniannya kepiawayannya dalam berperang yang mana mereka itu satu orang sama menilai dengan seribu orang dan ini adalah merupakan strategi jitu dari Rasulullah s.a.w yang menunjukkan betapa cerdasnya Rasulullah s.a.w dalam mengatur pasukan beliau s.a.w s.a.w siaplah pengaturan pasukan ini pada pagi hari Sabtu tepat pada hari ketujuh daripada bulan syawal tahun ketiga jadi ya Rasulullah s.a.w pesankan kepada para sahabat jangan memulai perangan sampai ada perintah dari beliau s.a.w bahkan Rasulullah selalu memberikan kepada mereka semangat-semangat nasihat nasihat jangan agar mereka bersiap-siap bersabar tegar ketika berjumpa musuh Rasulullah s.a.w bangkitkan semangat mereka berperang berkorban untuk agama Islam sampai-sampai Rasulullah s.a.w ketika itu hunuskan pedangnya dia banggil ketika itu para sahabat-sahabatnya dia tunjukkan kepada sahabatnya pedang ini siapa yang mau mengambil pedang ini setiap sahabat yang angkat tangannya setiap sahabat yang angkat tangan kata Rasulullah tapi dengan satu syarat dia harus tunaikan hak pedang ini ketika itu para sahabat semuanya membungkap karena berat pedang ini bukan sebarang pedang yang megangnya harus siap menunaikan haknya apa haknya berkata Rasulullah s.a.w ketika Abu Dujana datang kepada Rasulullah bahkan Azubair minta Rasulullah s.a.w Abu Dujana ini Abu Dujana sahabat Rasulullah s.a.w rahimahumullah s.a.w dia datang kepada Rasulullah s.a.w kemudian dia kata Ya Rasulullah aku yang ambil pedang ini dan apa haknya Ya Rasulullah kata Rasulullah kau ambil pedang ini kau serang musuh pukulkan dia ke wajah-wajah musuh ya sampai pedang ini menjadi bengkok Allah berarti ini menunjukkan ini mati-matian sampai pedang ini habis sampai pedang ini jadi bengkok berkata Abu Dujana Ya Rasulullah aku siap dan konsekuensif tersebut maka Rasulullah berikan pedang ini kepada Abu Dujana karena Abu Dujana adalah pahlawan Islam yang terkenal keberanian adalah berperang ya ketika dia ambil pedang ini dia jalan dengan pengahnya dia ikatkan ketika itu di katas kepalanya selendang merah agar orang mengetahui bahwasanya dia telah bersiap untuk mati ketika dia ambil pedang ini dia ikat kepalanya dengan selendang merah dia jalan dengan pengahnya diantara saf-saf kaum muslimin ketika itu Rasulullah berkata inna haa lamishyatun yubhidhu Allah illa fi misri hadhal mautin dan sungguhnya jalan ini adalah merupakan jalan yang dibenci Allah kecuali dalam tempat-tempat seperti ini Allah makbar dalam berperang di hadapan musuh jangan tentunjukkan tawadu kepala tunduk-tundukkan jangan ini perang tunjukkan keistikomahan dalam berjihad tunjukkan kekuatan kita pamir kekuatan ya kata Rasulullah jalannya Abu Dujanah ini jalan yang paling dibenci Allah kalau bukan karena tempat ini ini tempat-tempat berperangan tempat yang harus menunjukkan kepada musuh bahwasanya kita adalah orang-orang yang kuat ikhwani rahimanillahu wa'iyyakum ajma'in adapan orang-orang musyrikin mereka telah mengatur pula pasukan-pasukan mereka dibawah pimpinan seluruhnya yakni Abu Sufyan yang menjadi pemimpin mereka semua panglimanya Abu Sufyan Abu Sufyan bin Sakhar bin Harab yang dia posisinya di tengah-tengah di tengah-tengah pasukan pasukan makkah adapan bagian kanan dipegang oleh Khalid bin Walid pasukan berkuda pemimpin pasukan berkuda ketika itu Khalid masih musyrik sebelah kiri Ikrimah bin Nabi Jahal ada pun pasukan 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 pejalan dipimpin oleh Sufyan bin Umayyah yang bapak yang terbunuh pada perang badar Umayyah bin Khalid yang menyiksa Bilal ada pun pasukan di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Rabia ada pun pandi mereka bendera mereka maka diserahkan kepada Bani Abduddar karena memang telah turun temurun bangsa Quraish kalau mereka berperang hanya Bani Abduddar keturun daripada Abduddar inilah yang berhak memegang panji sejak masa Qusai bin Kilab tidak ada yang berani mengambil alih panji ini mereka yang bawa tapi lihatlah pandainya ketika Abu Sufyan bin Haram ketika mereka itu dalam perang badar kalah Abu Sufyan tidak ikut ketika itu karena dia berhasil membawa lari kafilah maka maka dia bangkitkan dia keubarkan semangat membawa panji-panji ini daripada suku Bani Abduddar dia katakan wahai Bani Abduddar jangan sampai kita dipermalukan oleh kalian sebagaimana kita dipermalukan dalam perang badar kalau anda katakan tidak mampu pegang bendera ini ganti saja dengan yang lain masih banyak yang sanggup untuk menjaga panji ini sesungguhnya kemenangan kalahan itu ada pada panji kalau panji ini jatuh kita akan kalah maka ketika itu berkobarlah semangat suku ini Bani Abduddar mereka menyumpah senap Abu Sufyan apa dia katakan mereka katakan biar Abu Sufyan lihat bagaimana kelak kami mempertahankannya sampai darah telah kami dan benar 10 orang mereka semua terbunuh nanti satu demi satu terbunuh yang bawa panji ini dibunuh di bawa panjin yang dibunuh semua habis mereka semua kelak benar mereka setia dengan janji mereka apa kata mereka kami berikan panji ini kepadamu lihatlah bagaimana kelak ketika kami berhadapan yang musuh apa yang kami perbuat engkau akan mengetahui akhirnya mereka seluruhnya terbunuh sampai terakhir budak mereka yang banyak yang pegang dan budak ini pun akhirnya mati bendera jatuh jatuh bendera gak berdiri lagi setelah itu ikhwanya rahimanillah wa'iyyakum ajma'in ada pun orang-orang kurais sebelum peperangan ini bermula berkecamu mereka berupaya untuk memecah belah kaum muslimin abu sufiyan tak mengirim utusan mendatangi orang-orang ansar membawa misi ya apa kata abu sufiyan dalam suratnya ini wahai orang-orang ansar tinggalkan kami dengan anak-anak kami akan biarkan kalian kami tidak akan memerangi kalian kami tidak ada sama sekali hajar untuk memerangi kalian dirayu orang-orang ansar oleh abu sufiyan ya sudah tinggalkan saja muhammad dengan orang-orang orang-orang yang keluar dari kami menjadi orang-orang yang murtad dari agama kami dan tinggalkan kami kami tidak ada hajar untuk memerangi kalian tapi ikhwan tidak akan berguna pengaruh ini terhadap para sahabat-sahabat yang telah terhujam dalam hati mereka iman ini bukan orang-orang munafik ini sahabat-sahabat rasulullah s.a.w. maka mereka jawab mereka bantah dengan bantahan yang membuat abu sufiyan marah karenanya kemudian ada upaya yang kedua untuk memecah belakang muslimin kembali diperbuat oleh abu sufiyan jadi yang namanya politik adu domba itu itu politik yang lama ya ini pula yang diterapkan oleh abu sufiyan kurais berupaya untuk mengirim salah seorang khususan mereka yang bernama abu amir al-fasiq abu amir namanya adalah abu amir bin saifi dia dipanggil dengan rahib pendeta dipanggil karena tekunnya beribadah tapi rasulullah rubah namanya bukan lagi al-rahib abu amir al-fasiq karena kefasikannya betapa tidak ya dia daripada orang aus ditinggal di medina ya dari suku aus dalam masa jahiliah ketika masa jahiliah dia memimpin orang-orang aus suku aus dia memimpin ketika islam datang ya semua diambil alih-alih rasulullah s.a.w. dia tampakkan kebencian dia tinggalkan kota madina dia berangkat menuju orang-orang kurais dia bukar dia kebarkan kebencian orang-orang kurais agar memelangi rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya bahkan dia janjikan kepada orang-orang kurais wahai ma'asyara kurais aku ini dipatuhi oleh araus kalau nanti kita berperang melawan muhammad aku akan nampak mereka mereka semua mereka akan patuh akan ikut kepadaku dijanjikan kepada orang-orang kurais kalau lah kaunku suku awus melihatku mereka semua akan patuh kepadaku meninggalkan muhammad maka ketika bertemu kedua pasukan dia lah orang yang pertama kali keluar menemui kaum muslimin dia seru orang-orang awus agar mengikuti dirinya mengikuti orang-orang musyikin berpihak kepada orang-orang makkah dia katakan kepada kaumnya dia katakan ya ma'asyara awus ana abu amir wahai ma'asyara kurais ingatkan kalian aku ini adalah pemimpin kalian abu amir tapi apa jawaban para ansar ansar rasulullah apa jawaban suku awus mereka berkata semoga Allah tidak pernah bikin kepada mu ni'mat wahai orang fasik maka dia katakan kepada orang-orang kurais ternyata kaum ku telah berubah setelah ku tinggalkan dia malu dia katakan kepada orang-orang kurais ternyata setelah ku tinggalkan mereka telah berubah mereka telah ditimpa kejelekan setelah ku tinggalkan mereka maka dalam ketika terperangan dia mati-matian berperang melawan kaum muslimin dia lontari kaum muslimin dengan batu yang intinya kedua upaya ini untuk mengadu kaum muslimin gagal dihadapan iman yang kokoh yang dimiliki oleh kaum muslimin ada pun peran para wanita yang dibawa oleh orang kurais tadi tersebutkan peran mereka adalah membangkitkan semangat para pria di bawah pimpinan Hindun bin Utsbah istrinya Abu Sufyan Hindun bin Tiyotbah mereka ini berjalan di saf-saf mereka bawa al-alat musik mereka bawa tabu-tabuhan mereka pukulkan tabu-tabuhan untuk memberikan semangat kepada para pria untuk berperang mereka puji para pria dengan kepahlawanan mereka mereka bangkitkan semangat peperangan mereka bacakan syair-syair yang membuat orang-orang yang pria semuanya semangat berperang sampai atas darah mereka yang terakhir sampai-sampai disebutkan dalam syair yang dibacakan oleh Hindun bin Tiyotbah kita akan berpulang dalam keadaan berpelukan kita akan menceraikan kalian perceraian tidak akan pernah kembali dia sebutkan syair-syair yang membuat semangat mereka kembali bangkit untuk berperang maka kedua pasukan telah mendekat dan pemicu perangan ini ya bermula ketika yang membawa panji yang membawa panji peperangan orang-orang Quraish yang bernama Talha bin Abi Talha al-Abdari dari Bani Abdar tadi kita sebutkan adalah orang yang paling berani diantara orang-orang Quraish yang paling terkenal dengan keberaniannya dalam berperang sampai-sampai orang-orang Islam menyebutnya dengan sebutan Kabshul Ketibah ya artinya pemimpin pasukan seolah-olah domba yang bertanduk yang paling kuat dialah orangnya maka dia pertama kali ketika berhadapan dua pasukan ini keluar dengan untanya diajak perang tanding dan terbiasa untuk memakitkan semangat dimulai dengan perang tanding wah ya orang-orang Madinah siapa yang berani melawanku maka terdiam ketika itu seluruh sahabat Masya Allah diam mereka ini orang bukan tanggung-tanggung ini ini orang hanya kenal dengan yakni keberaniannya kepiawainnya kehebatannya dalam berperang maka di awal-awal diam semua sahabat gak ada yang maju tapi tiba-tiba saja loncatlah azzubair rawam tiba-tiba saja langsung azzubair keluar dari pasukan muslimin dia langsung naik ke atas untar segera ketika itu dia dorong dia pukul dan dia jatuhkan tumbangkan seketika talhah tersebut jatuh di bawah dia kejar dia sembeli kepalanya Allahuakbar bagikan singa lapar dia terkam dia jatuhkan dia sembeli kepalanya ya ketika Rasulullah s.a.w. melihat kehebatan azzubair ma'awam radiyallahu wa ta'ala anhu segera Rasulullah bertakbir maka bertakbir laku muslimin ini yang membuat pemicu perangan menjadi bergejola maka ketika itu Rasulullah katakan kepada azzubair inna li kulli nabiyyin hawariya wa hawari azzubair setiap nabi terpunya pembelah maka pembelahku bodigatku adalah azzubair ibn awam anak bibir Rasulullah s.a.w. maka dengan itu berkecamuklah peperangan bergejola api peperangan antara kedua belah pihak di setiap tempat di setiap sudut ya tetapi yang paling hebat adalah peperangan yang terjadi antara panji yang dibawa oleh bani abdiddar disitu yang paling hebat karena kaum muslimin berusaha untuk menjatuhkan panji tersebut ya bergantian satu demi satu bani abdiddar mati membawa bandera ini agar jangan sampai dia jatuh ya telah dimulai dengan pemimpin mereka talhah bin nabi talhah kemudian setelah dia mati dibunuh oleh zubayah dibawa oleh saudaranya yang bernama abu syaibah utman bin nabi talhah kemudian dia maju dan berperang maka melihat itu seketika hamzah bin abdul mutalib radiyallahu memukulkan pedangnya dengan sekuat-kuatnya dari arah bahunya sampai ke bawah subhanallah sehingga terputus tangan sampai ke pusarnya terbelah dua allahu akbar tembayangkan itu betapa kuatnya pedang hamzah betapa kuatnya dia mengukulkan orang tersebut dari bahu sampai ke perut terbelah terbelah dua allahu akbar ini bukan menunjukkan perkara-perkara ringan nih kawan mungkin nanti misalnya bunuh orang selangsung terbelah itu gak bisa hamzah allahu akbar terbelah dari atas bahu sampai ke bawah sampai ke pusar terbelah dua kemudian panji itu dibawa oleh Abu Sa'ad bin Abi Talha anaknya Abu Talha yang bernama Abu Sa'ad ketika dibawa panji tersebut oleh anaknya Abu Talha yang bernama Abu Sa'ad maka Sa'ad bin Abi Waqas segera Sa'ad terkenal dengan ahli pemanah dia panah seketika tepat mengenai lehernya tenggorokannya sehingga keluar lidahnya dan mati seketika dan sebagian yang menyebutkan bahwasannya Abu Sa'ad ini anaknya Abu Talha mengajak untuk berperang maka seketika majulah ahli bin Abi Talha maka mereka pun berselisih mereka bertarung dan akhirnya ahli r.a. membunuhnya kemudian dibawa oleh berikutnya panji ini panji yang lambang mereka ini bendera mereka dibawa oleh Musafiq bin Talha bin Abi Talha semuanya daripada keturunan Abd al-Dar maka seketika dipanah oleh Asim bin Thabit bin Abi Al-Aflah dan membunuhnya kemudian pindah lagi bandara yang dibawa oleh saudaranya yang bernama Kilab bin Abi Talha bin Abi Talha maka seketika Zubair mengejarnya melompat mengejarnya sampai akhirnya Zubair membunuhnya kembali kemudian kemudian pindah lagi panji ini dibawa oleh saudaranya yang lain bernama Jallas bin Talha bin Abi Talha maka seketika Talha bin Ubaidillah sahabat Rasulullah yang termasuk daripada sepuluh orang yang masuk surga menikamnya yang membuat seketika tamat riwayatnya bahkan sebagian menyemurkan bahwasannya Asim bin Thabit bin Abi Al-Aflah yang memanahnya sehingga dia mati nama orang ini semuanya daripada satu rumah dari rumah Abu Talha Abdullah bin Uthman bin Abdiddar semuanya terbunuh ya ketika membawa panji kemudian berikutnya dibawa oleh Arta'ah bin Syarhabil juga daripada suka Abdiddar maka ketika panji ini dibawa oleh dia Ali bin Abi Talim mengejarannya dan membunuhnya dan ada yang menyebutkan Hamzah yang membunuhnya kemudian dibawa oleh Syurayh bin Qarid kemudian dibunuh oleh Qazman dan Qazman ini adalah asalnya munafik dan memang dia adalah munafik yang ikut berperang karena kesukuhan ya bukan karena Islam berperang bukan karena Allah karena kesukuannya karena sukunya berperang maka dia ikut maka dibunuh oleh Qazman kemudian berpindah panji ini dibawa oleh Abu Zaid Amr bin Abdimanaf Al-Abdari dibunuh kembali oleh Qazman kemudian yang ketiga dibawa oleh anaknya Syarhabil bin Hashim Al-Abdari juga dibunuh oleh Qazman tiga orang dibunuh oleh Qazman sendiri maka semuanya sepuluh orang dari Abdudar tewas mempertahankan panji ini setelah sepuluhnya tewas tidak ada satu orang pun yang bersisa kecuali budak mereka ya dari Habashah dari Etiopia yang namanya Sawab maka dialah yang pertahankan bendera dia bawa bendera bahkan dia berjuang lebih dahsyat lebih berani daripada tuan-tuannya sebelumnya melebihi tuan-tuannya sampai terputus tangannya dua-dua terputus kemudian dia bertahan di bumi dia pegang semampunya dengan sesi tangan yang ada dia dekatkan kedadanya agar tidak terjata bendera kemudian dia pun terbunuh dia dibunuh oleh kaum muslimin kemudian dia katakan Allahumma hal a'zart u'zart 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 ya'kulu a'zir kemudian dia berkata ya Allah apakah aku masih juga dikatakan ya Allah apakah aku telah mendapatkan uzur karena dia telah mempertahankan sampai titik darahnya terakhir bendera tersebut maka setelah terbunuhnya budak ini sawab jatuhlah bendera orang Quraish tidak lagi berdiri setelah itu tetap terjatuh ikhwanya rahimanillah walaupun peperangan ini kayaknya memang asik sekali tapi kayaknya waktu jua yang misahkan kita semoga insyaAllah kita akan dipertemukan dalam sambungan peperangan ini kesempatan akan datang aku lukau lihada wa astahurullah liwalakum wa atubi ilaihi wa sallallahu wa sallam an nabi muhammadin wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati